Pengurus daerah Muhammadiyah PDM Kepupatan Seluma menggelar musyawarah daerah Musda kelima yang dilaksanakan di gedung SMA 1 Muhammadiyah, Kelurahan Pasar Thais, Kecamatan Seluma pada Sabtu siang Musda Muhammadiyah kelima dengan tema memajukan Seluma mencerahkan umat ini diikuti sebanyak 30 calon ketua pengganti Ustadz Abdul Rohim Ada pun ke-13 calon tersebut dari hasil pemilihan itu terpilih Muharam menjadi Ketua Pengurus Muhammadiyah daerah PDM Kepupatan Seluma periode 2023 hingga 2028 Sementara Dodo Rafles ditunjuk menjadi Sekretaris PDM dan Bendahara Tarmizi mendampingi Muharam selama 5 tahun ke depan Ketua PDM Seluma terpilih Muharam dalam pidatonya Usai Musda mengatakan akan segera melakukan konsolidasi organisasi untuk mengisi kepengurusan di semua bidang Selain melakukan konsolidasi, Muharam juga ingin menginventarisir tanah wakaf sumbangan dari donatur untuk diterbitkan atas hak Hari Adiono, RBTV melaporkan